Intro Shalom, kembali lagi di 5 Minutes Devotion Hari ini kita akan dilayani oleh evangelis Eka Media Rahayu Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Yang baik berkati setiap hati kami yang mendengarkan Agar kami mau menerima firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan Berkati hambamu yang telah mempersiapkan diri Sehingga hambamu boleh berkata-kata sesuai dan seturuh dengan kehendak Tuhan Sehingga firman yang disampaikan kepada kami Itu boleh memberkati kami dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada berkat firman Tuhan pada hari ini Yang saya ambil di dalam Matius 27 ayat 46 dan 50 Demikian bunyi firman Tuhan Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli, Eli lama sabaktani Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku Yesus berserulah dengan suara nyaring Lalu menyerahkan nyawanya Ayat ini mengingatkan kepada kita Sebagai pengikut Kristus Kita harus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib Yesus menderita di atas kayu salib Untuk menebus semua dosa-dosa kita Oleh sebab itu Kita sebagai anak-anak Allah Yang sudah ditebus oleh darah Kristus Mari kita selalu mengingat pengorbanannya Dan kita selalu memberitakan Injil kebenaran Kristus Oleh sebab itu Pandanglah kepada Yesus Penderitaannya menjadi makin dahsyat Saat ia berada di atas kayu salib Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Mari Yesus sudah mengalami penderitaan di atas kayu salib Dan menebus dosa-dosa kita Supaya kita diselamatkan Kita juga harus mewartakan Injil kebenaran Kristus Dan untuk mengingat kembali Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 Ayat 18 sampai dengan 20 Demikian bunyi firman Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Karena itu pergilah Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir jaman Seperti ayat di atas Yesus sudah menyelesaikan tugas-tugasnya Di atas kayu salib Untuk menebus dosa umat manusia Oleh sebab itu Kita yang sudah mengerti firman Mari kita memberitakan Keselamatan yang sudah kita terima Dimanapun Tuhan tempatkan kita Saya berdoa Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua Supaya tetap teguh Mengikut Tuhan Sampai akhir Sampai kita memenangkan banyak jiwa Untuk di kehidupan yang kekal Di langit dan bumi yang baru Jadilah History maker generation Bagi kerajaan Allah Amin Tuhan Yesus memberkati Mari sama-sama kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah pada kesempatan hari ini Kami boleh mengingat kembali pengorbananmu di atas kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kami Dan biarlah kami bisa mewartakan injilmu Bagi bangsa-bangsa Dan setiap orang yang kau lewatkan di dalam kehidupan kami ya Bapak Engkau memberkati anak-anakmu Beri kekuatan, beri kesehatan Dan iman yang teguh sampai akhir Biarlah kami mencapai garis finis Menjaga iman kami Tetap percaya kepadamu ya Bapak Terima kasih ya Bapak Dengan pengorbananmu ini Oleh bilur-bilurmu Yang sakit disembuhkan Dan oleh darahmu yang kudus Kami sudah diselamatkan Terima kasih Bapak Atas pengorbananmu di atas kayu salib Untuk segala dosa-dosa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin